Oke, good people, we're back again on Entertainment News. Next lagi kinfo selanjutnya, dibalik pro dan kontra film Soekarno, itu film Soekarno Indonesia Merdeka, ternyata nih proses produksi film ini sudah mencapai tahap mixing. Iya, dan hal ini disampaikan langsung nih oleh sutradara film tersebut, yaitu Hanung Mbak Bramantio. Meski menuai pro kontra belum lama ini, proses produksi film Soekarno tetap berlanjut. Setelah melakukan take video clip rosa sebagai original soundtrack film ini, sang sutradara Hanung Mbak Bramantio berencana akan memasuki fase selanjutnya produksi film ini. Prosesnya sekarang kita lagi menuju ke Moskow untuk proses suara, ya tadi yang saya bilang. Bersama menyatukan musiknya rosa, lagunya rosa ke dalam film Soekarno itu. Saya akan berangkat ke sana barengan Sementia Subiakto, barengan dengan Haikal, adik saya. Jadi insya Allah tanggal 22, saya berangkat dari Moskow, langsung saya ke Bangkok untuk dilakukan penyambungan gambarnya. Musik ini kan menggunakan orkestra, kita meminta bantuan dari para player-player orkestra dari Moskow untuk menyuarakan Aras Menyatia. Aras Menyatia cukup rumit yang mana itu hanya bisa dilakukan di Moskow. Tapi ini bukan menurut saya, itu menurut dia. Jadi nanti silahkan dikonfirmasi aja ke dia. Ada beberapa part-part yang dikerjakan di Moskow, tapi ada beberapa part-part yang juga dikerjakan di Indonesia. Jadi kita mix gitu loh. Nah kita tunggu saja ya, seperti apa kelanjutan film ini yang rencananya akan dirilis akhir tahun ini. Waduh, ini pasti film yang sangat ditunggu-tunggu sama banyak orang. Kenapa Bim? Karena pasti kan kamu tahu juga kan, kemarin sempat menuai kontroversi. Ada yang gak setuju, ada yang setuju banget, ada yang penasaran banget. Sama kayak aku penasaran banget. Tapi percaya gak percaya ya, semua film yang menuai pro dan kontra, ada kontroversi di dalamnya. Pasti mengundang rasa penasaran bagi banyak orang. Menurut gak? Seperti apa sih filmnya? Kenapa jadi kontroversi? Terus gimana sih kualitas filmnya? Apalagi nih kalau berbicara soal kualitas film, ada juga scoringnya, pengisi soundtracknya. Baru aja kita baru mendapat kabar juga kalau seorang Rosa mengisi soundtrack untuk Soekarno Merdeka. Dengan judulnya adalah Syukur. Menambah kualitas film Soekarno.